sudah sekitar 20 menit sudah mendidik apinya lumayan besar kita masukkan ini nanti terakhir saja jangan lupa-lupa diaduk terus ini kan santan dia tidak pecah mantap ini ini ikannya cuma sekilo 4 ekor saja tadi biasanya nanti ngerbus telur terus telurnya sudah dikupas cemplungin ke sini jadi gurih dia makannya besok ini bumbunya komplit lengkap semua ada kemiri ketumbar merica jahe lasan kunyit kunir kemiri ini apa namanya seri daun salam daun jeruk kalau bawang putih bawang merah standar lah ya cabai tadi tak kasih cabai juga dua cabai setan yang pedas itu tiga yang cabai merah gede untuk ini lah untuk ada pedas-pedasnya nah ini kalau gak di ini gini-gini dia pecah nanti santan ini dia rempol-merempol gitu kayaknya 10 menit lagi nunggu kacangnya ini agak ini lebut dikit kacang panjangnya ya kira-kira udah mirip arsik lah ya nah sekarang enggak masukin nanasnya nih nanasnya jadi udah kayak pindang juga ya ada nanasnya ya nano-nano udah pokoknya ada yang ikan tuh senengnya digoreng dulu baru cemplungin ini tadi enggak soalnya saya perlu goreng-gorengan semua wah ngeri minyak-minyak semua kan jadi santan dah minyak ya kan oke siap nanti lagi matang yes yes selamat menikmati